Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak saya Trifani Katika dengan NIM 0903 1181 624 090 dari kelas sistem informasi regular Nandai. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal speech yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Faktor Interaksi Mahasiswa Terhadap Budaya Organisasi dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan untuk meningkatkan penerjaan mahasiswa dengan studi kasus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Baiklah, selanjutnya yaitu bab satu pendahuluan yang terdiri dari lima topik. Yang pertama, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4-4 penelitian, dan 1.5 batasan masalah. Baiklah, 1.1 latar belakang. Pengetahuan yang dimiliki seorang memiliki pengaruh yang besar dalam kinerjanya dalam suatu mahasiswa terorganisasi dengan ditambah pengalaman dan kemampuan yang didapatkannya selama kuliah maka akan menambah pengetahuannya. Bagi suatu universitas, knowledge atau pengetahuan merupakan internal aset, yaitu aset yang tidak berwujud dan tidak terukur. Oleh karena itu, untuk mengatasi pengetahuan agar tidak hilang, maka pengetahuan tersebut harus diciptakan, yang dapat diatasi dengan menerapkan knowledge management atau manajemen pengetahuan di universitas tersebut dengan cara membentuk perilaku knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, maka kinerja yang dimiliki oleh seseorang akan meningkat dengan mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya telah terkita. Pengelolaan pengetahuan juga tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau universitas sebagai aset yang penting. Namun, banyak universitas yang belum mengetahui dengan baik apa saja potensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswanya. Knowledge Management melingkupi pola hubungan antara manajemen dan pengetahuan yang mengarah kepada pengelolaan pengetahuan yang ada di dalam universitas dengan segala jenis dan bentuknya. Dengan adanya hal ini, maka pengetahuan yang dimiliki mahasiswa pada universitas tersebut dapat tersipta dengan baik agar dapat disampaikan ke orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain sehingga pengetahuan tersebut tidak habis dan hilang. Knowledge Creation merupakan fokus dari Knowledge Management. Knowledge Creation atau penciptaan pengetahuan adalah memunculkan wawasan-wawasan baru, ide-ide baru, atau rutinitas-rutinitas baru. Knowledge Creation sebagai interaksi antara stesit dan eksplisit knowledge seperti spiral yang terus menerus berkembang, demikian juga knowledge juga terus bergerak di antara berbagai level individu kelompok dan organisasi. Dengan Knowledge Creation, proses penciptaan pengetahuan baru dapat dilakukan dengan proses kemembangan atau development, penemuan atau discovery, atau penangkapan atau capture pengetahuan. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Serinjaya yang memiliki dua kampus yaitu Negeri Terbesar, Kauka Palembang, dan di Indralaya, Kabupaten Oganilir. Mahasiswa Universitas Serinjaya sering mengalami kekeliruan dalam mengerjakan kegiatan perkuliahan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hal tersebut. Universitas ini dinilai membutuhkan Knowledge Creation dalam proses penciptaan dan pengelolaan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas yang merupakan suatu intangible asset yang akan sangat bermanfaat ke depannya bagi Universitas itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam penciptaan pengetahuan yang ada di Universitas dan selanjutnya dapat dijadikan penunjung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahannya dan dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kinerjanya sebagai mahasiswa. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan tersebut akan dapat dirembuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh interaksi mahasiswa terhadap budaya organisasi dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Yang kedua, apakah faktor-faktor penyebab yang dapat menghambat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana cara-cara untuk membantu mahasiswa dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan dengan baik di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi mahasiswa terhadap budaya organisasi dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan agar dapat meningkatkan kinerja mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat mengembangkan knowledge creation atau penciptaan pengetahuan yang membantu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya dalam menciptakan knowledge yang merupakan aksa tidak berwujud di universitas. Sehingga dapat digunakan, dipelajari kembali, dan dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dari para mahasiswa lainnya. Kemudian manfaat penelitian yang terdiri dari tiga manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh interaksi mahasiswa terhadap budaya organisasi dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor penyebab yang dapat menghormat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, dapat mengetahui cara-cara untuk membantu mahasiswa dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan dengan baik di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Dan topik yang terakhir, yaitu batasan masalah. Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas dan dapat lebih fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah, yang pertama, objek penelitian adalah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya dan hanya meneliti knowledge creation pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Yang kedua, tempat penelitian adalah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kuantitatif kursional dengan instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir, atau yang keempat, menguji variable secara keseluruhan di mana pengujian terhadap dimensi tidak dilakukan, melainkan pengujian langsung dilakukan terhadap indikator. Selanjutnya, yaitu bab dua, penjauhan kustaka yang terdiri dari enam topik. Yang pertama, 2.1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya. Yang kedua, 2.2 Interaksi Sosial. 2.3 Budaya Organisasi. 2.4 Knowledge Creation. 2.5 Model SACI. Dan yang terakhir, 2.6 Kinerja Mahasiswa. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya yang selanjutnya disingkat Fasilka Munsri. Fasilka Munsri didirikan pada tanggal 9 Oktober 2006 dan kemudian diresmikan pada tanggal 1 Desember 2006. Setelah sebelumnya, mendapat persetujuan dari Dirijen Dikti pada tanggal 22 Februari 2006. Tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya dengan sistem pengelolaan secara swadana dan suak kelola. Fakultas Ilmu Komputer Baru Universitas Serinjaya memiliki 3 jurusan untuk S1 yang terdiri dari Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer. Dan 3 jurusan untuk D3 yang terdiri dari Teknik Komputer dan Jaringan, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntasi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas itu sendiri, Serinjaya itu sendiri, memiliki 2 kantor, yaitu di Bukit Besar, Patah Palembang, dan di Indralaya, Kabupaten Ogadilir. Visi dan misi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Serinjaya Visi yaitu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Universitas Serinjaya pada tahun 2025 merupakan institusi pendidikan berdaya saing global yang berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan misi, yang terdiri dari 5 misi, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif dan kompetitif. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, melaksanakan manajemen perguruan tinggi modern. Dan yang terakhir, atau yang kelima, menciptakan organisasi yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim. Interaksi sosial. Interaksi adalah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, sosial yang berarti mencapuk, saling, berfersi ngambungan atau bekerjasama seperti halnya manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan tiba-balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut sosiologi Charles T. Lumis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi diantara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dan yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengaman. Yang ketiga, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan norma bersama yang dapat mempengaruhi cara mahasiswa berpikir, merasa, dan berikiran yaku di suatu tempat. Di mana budaya organisasi yang sulit diubah mempunyai hubungan arah dengan berbagi pengetahuan. Berdasarkan organisational culture teori oleh Edgar Stein, budaya organisasi merupakan model karyakinan dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka belajar bagaimana memecahkan masalah. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang dikitakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai landasan dalam berperilaku dalam organisasi. Di mana organisasi dapat membuat asumsi imprisis tentang sifat manusia, baik dalam hal apalagi pada akhirnya baik, netral atau buruk, dan dalam hal seberapa mudah dibentuk atau diperbaiki. Selanjutnya, yaitu knowledge creation. Knowledge creation atau keciptaan pengetahuan adalah memunculkan wawasan baru, ide-ide baru, atau rutinitas seperti rutinitas baru. Nonaka menggambarkan knowledge creation sebagai interaksi antara tacit dan explicit knowledge seperti spiral yang terus-menerus berkembang, demikian juga knowledge juga terus bergerak di antara berbagai level individu, kelompok, dan organisasi. Ada empat jenis model dalam knowledge creation yang disebut dengan model seci yang terdiri dari socialization, externalization, combination, dan internalization. Model seci Model seci merupakan salah satu model spiral pengetahuan yang menjadi landasan penciptaan pengetahuan dan mentransfer teori. Model ini membedakan dua dimensi pengetahuan sebagai pengetahuan tacit dan explicit, serta mengusulkan sebuah proses penciptaan pengetahuan melalui interaksi sosial untuk mengonfeksi pengetahuan antara dua dimensi berikut ini adalah penjelasan dari monolog seci. Yang pertama yaitu socialization adalah transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya dalam bentuk tacit knowledge. Disebutkan bahwa sosialisasi muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung. Yang kedua externalization yaitu transformasi pengetahuan dari bentuk tacit knowledge ke bentuk explicit knowledge berdasarkan externalisasi pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan diformulasikan ke dalam media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu lainnya. Yang ketiga combination mengorganisasi kumpulan explicit knowledge ke dalam satu bentuk media yang lebih sistematis melalui proses penambahan pengetahuan baru kombinasi dan kategorisasi pengetahuan yang telah terkumpul dan yang terakhir internalization transformasi pengetahuan dari bentuk explicit knowledge ke bentuk tacit knowledge contohnya dengan proses belajar yang kemudian diikuti dengan learning by doing yang lambat membentuk pengetahuan baru dalam diri individu tersebut. Kinerja mahasiswa kinerja adalah kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan standar akurasi kelengkapan efektivitas dan kecepatan yang ditutupkan sebelumnya dimana kinerja adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi di suatu tempat terutama di universitas dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kinerja mahasiswa adalah bagian penting dari suatu perguruan tinggi hal ini dikarenakan salah satu kriteria perguruan tinggi yang berkualitas didasarkan pada prestasi akademik yang baik. Menurut David C. Mick Clallon sudah dapat hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi dalam diri seseorang akan membuatnya melakukan suatu tugas dengan sebaik mungkin agar dapat mencapai kinerja yang terpujuh. Dan yang terakhir bag tiga metodologi penelitian terdiri dari 6 topik. yang pertama 3.1 objek penelitian 3.2 lokasi dan waktu penelitian 3.3 jenis dan sumber data 3.4 teknik pengumpulan data 3.5 populasi dan sampel dan yang terakhir 3.6 metode penelitian 3.1 objek penelitian Sugiyono mengungkapkan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah penelitian itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya menganalisis memotret dan mengkonstruksikan objek yang dipeliti menjadi lebih jelas dan bermakna dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu dengan teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditumbuhkan di lapangan pada saat penelitian pada penelitian ini fakta-fakta yang diperoleh peneliti adalah fakta interaksi mahasiswa terhadap budaya organisasi dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja mahasiswa kemudian sesuai dengan tujuan peneliti bahwa peneliti akan mengumpulkan data tentang adanya knowledge creation pada mahasiswa fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya sehingga yang akan diambil sampennya sebagai partisipan peneliti dalam bentuk questionnaire untuk proses pengumpulan data yang diperlukan adalah mahasiswa fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya selanjutnya lokasi dan waktu penelitian pelaksanaan penelitian ini bertempat di fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya yang berada di bukit besar kota Palembang dan di Indralaya Kabupaten Oganilir adapun waktu yang digunakan selama penelitian ini berlangsung dari penyebaran questionnaire sampai penyusunan laporan yaitu selama kurang lebih 2 bulan jenis dan sumber data yang pertama yaitu jenis data yang terdiri dari 2 jenis yang pertama data kualitatif data kualitatif adalah data yang diperoleh penulis berupa informasi tertulis mau pulisan serta data-data lainnya yang bersumber dari fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya yang kedua data kuantitatif data kuantitatif adalah data yang berupa angka dalam hal ini data-data berupa laporan tahunan yang menunjukkan pencapaian kinerja mahasiswa fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya dan yang kedua itu adalah sumber data yang terdiri dari 2 sumber yang pertama data primer data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari responden pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil pengisian questionnaire oleh mahasiswa fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya yang kedua adalah data sekundar data sekundar adalah data pendukung yang diperoleh penulis dari beberapa sumber yang dinilai mempunyai relevansi dengan penelitian dalam penelitian ini data sekunder berupa data fakultas ilmu komputer Universitas Seri Jaya dari tahun-tahun sebelumnya selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan akurat dan terdekat Jaya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan questionnaire yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan kepada responden dengan panduan questionnaire populasi dan sampel yang pertama adalah populasi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sri Jaya dan yang kedua adalah sampel sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut terdapat kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain yang pertama sampel merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sri Jaya yang kedua ada pun mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang aktif berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sri Jaya dan yang terakhir adalah metode penelitian penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pengisian positioner dimana teknik pengampilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kutu-kutu sampling yaitu teknik penentuan sampel secara bertujuan jadi penentuan responden dalam penelitian dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti pengumpulan data melalui questionnaire dilakukan dengan skala lifeguard yang digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan transaksi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa questionnaire terkait pengukuran jawaban responden pengisian questionnaire pengaruh faktor interaksi mahasiswa terhadap budaya organisasi dalam membentuk perilaku penciptaan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja mahasiswa dengan dikasus fakultas ilmu komputer universitas rinjaya diukur dengan menggunakan skala leopard itu sendiri dimana cara pemberian skor yang dilakukan adalah untuk SS atau sangat setuju poinnya 5 S atau setuju poinnya 4 N atau metral poinnya 3 TS tidak setuju poinnya 2 dan yang terakhir SPS atau sangat tidak setuju poinnya adalah 1 berikut ini adalah daftar-daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal skripsi yang telah saya buat sebelumnya baiklah sekian penjelasan dari saya mengenai proposal skripsi saya lebih dan kurang saya mohon maaf mohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang terdapat kesalahan dari penjelasan saya sebelumnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh